Hai juga Candi Borobudur ya masih kan ke Candi Borobudur kan ya takut-takut salah saya terselah ketik tadi ya 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 bukan ke Prambanan kan Hai Cagin Borobudur benar iya iya makasih Pak tiketnya satu orang beriwasa Rp50.000 untuk tiket masuk anak-anak dari umur 3-10 tahun 25 ya kalau rombongan lebih dari 30 nanti bisa mengajakkan dispensasi ya biar minimal 30 orang untuk rombongan umum udah beli tiket online yuk ada aplikasi terhadapnya loka di mana keluarnya ke sini ya tiketnya di sini Pak ini adalah suasana di dalam pelataran Candi Borobudur bisa teman-teman lihat tempatnya itu bagus rapih bersih wow keren enggak mau ya udah tuh sini sini enggak mau yuk yuk ini anaknya punya itu betul-betul saya nuk ya rala ini Mi di sini enggak mau ya hai 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 Akhirnya nyampein juga Sandioborobudur Walaupun gak bisa naik Cuman masih bisa lebih dekat Ini Suasana Di peletaran Sandioborobudur Naik tangga dulu Aduh Mi Capek gak Aduh Aduh Anak yang dibawa bujur Wow Aduh Aduh Lumayan Bok Lumayan naik tangganya Lepas Aduh Lepas Lepas Langgap Lepas Lagu Lepas Dekat Lepas Lepas Terima kasih. Zaman dulu bikin kayak gini, pake apaan gitu ya. Teman-teman ini adalah relif-relif di Candi Borobudur. Tansah menggambarkan apa ya. Teman-teman, kebetulan ada guide yang sedang menerangkan kepada wisatawan, kayak rombongan kayak gitu, tentang makna relif yang ada di bawah Candi Borobudur ini. Sedikit pengetahuan atau informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillah. Ini berarti wirupa, itu berarti wajah yang tidak ganteng dan tidak cantik. Dekatakan apa, kalau misalnya di sini, dari tadi Mahakarabangga tadi, kita lihat sudah salah. Ini ada orang yang istilahnya menghasut, ngobrol sendiri, kayak di sekolah, di sini. Yang depan biasanya yang ngobrol dengan asik, dengan bapak ibu burung. Mereka kan yang belakang biasanya ngobrol sendiri. Ini dengan sepulit. Ini yang dikatakan sebagai karma dari wajah. Tapi sebelah sini juga kita bisa melihat, ini bagian dari live. Uniknya di sini, yang paling bawah ini, yang menceritakan tentang sebab dan akibat tabi. Sebab dilakukan sepanjang umur, makan-makan yang cukup lah sebagainya. Sebab dari pandang umur, kemudian makan-makan yang tidak teratur, sebagainya, sebabnya juga ada sebenarnya. Ini dikatakan sebagai karma, karma yang bangga sebab kita. Dan di Borobudur ini, asli ukiran yang memang dipahatkan tadi. Asli dipahatkan. Ini dulunya, jadi kalian lihat ini penuh dengan batu. Kemudian baru diukirkan. Hambat dalam, jadi seperti bentuk dari wayang golek. Hambat dari kepalanya keseluruhan ke sana. Kalau kita lihat pojok di sini, pojok-paling pojok. Nah, ini ada ukiran, kalau kita lihat ukiran yang belum selesai. Yang belum selesai, jadi ukiran di sini kalau kita lihat ukiran yang tergores. Ada kaki, tangan, badannya di sini. Kalau kita lihat, ini bagian dari bukti bahwa dulunya Borobudur diukir, dipahatkan, dicorat-corat segesa dulu, baru kemudian dipahatkan sarut dalam. Ada bentuk tangan, kaki, muka, dan lain sebagainya. Yang sebelahnya, live ini, berjalan masih banyak lagi. Kita baca live ini nomor 19 ke sebelah sana. Oke, sebelah sana itu. Satu lagi, lapan lagi wayang, kan? Terima kasih telah menonton!